Hai jumpa lagi di channel saya Laura cooking kali ini saya mau buat roti jabrik roti yang sangat viral buatnya gampang rasanya enak lembut dan kita bisa buat isinya sesuai selera kita yuk langsung aja kita buat ya silahkan diikuti sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu ya biar saya tambah semangat Terima kasih baik kita mulai ya kita siapkan tepung terigu 250 gram kita tambahkan garam seperempat sendok teh gula halus 50 gram ragi instan 1 sendok teh susu full cream 2 sendok makan telur ayam 1 butir aduk sedikit air putih 100 ml kita tambahkan sedikit demi sedikit lalu diaduk tambahkan lagi aduk lagi bisa juga menggunakan mixer ya mengaduknya atau menggunakan tangan sendiri nah kita masih aduk-aduk ya saya masih menggunakan sendok kayu saya pindahkan ke papan saya aduk taburi dengan tepung sedikit aduk lagi menggunakan tangan bagian ini ya saya aduk lagi sampai kalis ya kalau agak lungah nggak apa-apa kita aduk terus kira-kira 10 menit aduk lagi dengan tangan Hai nah udah mulai kalis ya kita angkat lalu kita pukul-pukul boleh kita aduk lagi kita pukul-pukul kita pukul-pukul ya kita pukul angkat udah mulai ya bagus nih cukup ya kita oleskan dengan margarin sedikit supaya nanti adonan nggak lengket kemudian adonan kita masukkan kita simpan kita biarkan sekitar 40-1 jam ya tergantung suhu ruangan kita tutup dengan serbet setelah satu jam kita kempeskan adonan ya kemudian adonan saya akan bagi 16 bagiannya saya hanya kira-kira aja nggak saya timbang ya bagi dua bagi dua lagi kita bagi lagi kira-kira aja ya besarnya bagi dua bagi dua sampai menjadi 16 bagian ya kira-kira nih nah saya isi dengan isian Green Tea dan sebagian ada isiannya coklat batang atau coklat blok nah kita mau mengisi adonan dengan bahan isian kita pencet bagian samping-sampingnya ujung-ujungnya kemudian kita ambil coklat batang yang sudah diiris lalu nih kita tutup kita tarik samping bagian samping kita satukan kita pencet-pencet nih jadi ketutup ya nih nih saya juga mau isi dengan Green Tea ya selain itu kita bisa isi dengan selai yang sesuai dengan selera kita adonan kita diamkan 30 menit kita tutup serbet dulu setelah 30 menit nah sudah mengembang siap untuk digoreng atau dimasukkan oven kita siapkan minyak kita masukkan adonan secara perlahan-lahan kemudian kita tunggu sampai agak kecoklatan setelah agak kecoklatan kita balikan ya setelah kecoklatan kita angkat ya adonannya kita goreng lagi adonan sampai habis ya nah semua adonan sudah matang ya tinggal kita berikan topping yaitu keju jabri saya siapkan bahan olesannya dulu ya 2 sendok makan margarin saya tambahkan dengan SKM sekitar 2 sendok makan juga saya tidak menambahkan gula ya karena saya pikir SKM juga sudah manis ya margarin dan SKM kita aduk-aduk sampai merata disini saya menggunakan sendok aja ya teman-teman bisa menggunakan garpu atau yang lainnya diaduk terus sampai agak halus ya kemudian bahan olesan kita oles ke bagian atas adonan yang sudah matang ya lakukan terus sampai adonan habis roti habis nah kemudian kita ambil keju kita parut dengan cara terbalik seperti ini ya nih kejunya memanjang kemudian kita taruh di atas roti kita parut lagi kemudian kita taruh lagi ya kita lakukan terus ya sampai seperti yang kita inginkan kita taruh lagi ya kita taruh lagi ya Nah, ini dia Sudah jadi ya Roti jabrik Kejunya panjang-panjang Seperti jabrik Kita coba yuk Kita lihat isinya Lembut sekali Di dalamnya Green tea Wah meleleh Ini enak banget Wajib dicoba Silahkan teman-teman ya Coba Enak sekali Demikian video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Bye